Pemirsa untuk mengetahui perkembangan penyidikan kasus pembunuhan berantai Wawon CS, kita sudah bergabung dengan jurnalis MGN Sheeha Al-Hadar dari Polda Metro Jaya. Sheeha, bagaimana perkembangan terkini penyidikan kasus Wawon CS setelah polisi memeriksa belasan saksi? Dan apakah sudah ada informasi mengenai proses otopsi dua cedasah korban Wawon CS? Eva, saat ini untuk proses otopsi dari sembilan korban yang saat ini berada di RS Polri, Keramat Jati memang belum dimulai, mengingat proses otopsi ini menunggu kesiapan dari tim forensik itu sendiri. Nah, untuk saat ini memang sudah ada sembilan jenazah yang berada di RS Polri, Keramat Jati, di antaranya ada tiga jenazah yang ditemukan tewas di Bekasi, ada empat jenazah dari Cianjur dan juga kemarin ada dua jenazah yaitu jenazah Siti Farida dan juga Halimah tadi yang memang digali, dibongkar gitu makamnya dan saat ini sudah berada di RS Polri, Keramat Jati untuk diotopsi. Dan memang nantinya hasil dari otopsi ini akan menjadi poin-poin penting dan catatan dari tim penyidik tentang bagaimana sebenarnya para korban-korban ini meninggal dunia dan kapankah mereka meninggal dunia dan sebenarnya siapakah korban pertama dari pembunuhan berantai Wawon CS ini sendiri. Nah, untuk saat ini memang fokus dari tim kepolisian masih berada pada pencarian korban yang hilang maupun korban yang meninggal dunia. Yang mana memang saat ini sudah dilaporkan ada dua korban yang saat ini belum diketahui keberadaannya begitu, mereka masih dicari. Dan dua korban ini merupakan TKW bernama Nenek dan juga Evi, yang mana dua korban ini tidak bisa dihubungi hingga saat ini. Yang melaporkannya adalah dua TKW lainnya yang kemarin sempat hadir di Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangannya sebagai saksi. Nah, dua korban yang memberikan keterangan sebagai saksi ini merupakan korban-korban yang telah memberikan sejumlah uang kepada Wawon CS. Nilainya hingga ratusan juta, namun hingga saat ini proses penyidikan masih terus dijalankan. Dan Kabit Humas-Poldra Metro Jaya juga sudah memastikan bahwa proses penyidikan ini masih akan terus berjalan untuk menggali fakta-fakta baru tentang bagaimanakah sebenarnya Wawon ini membunuh para korban-korbannya dan juga motif apakah sebenarnya yang disimpan oleh Wawon CS ini mengapa ia melakukan hal-hal yang cukup keji ini. Eva. Baik, terima kasih Syekha Al-Hadar untuk informasi Anda.